Halo, Ece-Ece, apa kabar? Lagi ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar bunda? Jadi, ini lanjutan video yang kemarin ya bun, yang aku belanja bulanan itu Dan sekarang ini, aku mau susun-susunin ke tempatnya Pertama-tama, ini aku mau susunin jajanan Jajanan anak-anak di warung pada umumnya ya bun Ada coklatos mama mia lejatos, ada kentang goreng, ada cocok pay, dan kawan-kawan Kalau aku sih, mending nyetok ya bun, soalnya kalau nyetok itu lebih irit Kalau jajanan ke warung, bolak-balik ke warung yang ada pengeluaran malah makin banyak Namanya anak kecil dibawa ke warung, pasti semua pengen Yang harusnya jajanan 5.000 jadi 10.000 Belum lagi emaknya, liat kerupuk jengkol, liat kremes, hmm yang ada pengen ngemil bun Dan untuk jajanan anak, aku itu menganggarkan 100.000 rupiah untuk satu minggu Itu kalau di warung grosir bisa dapat banyak lho bun Dapat coklatos, dapat beng-beng, dapat sosis, dapat biskuit, dapat roti Soalnya kan kalau roti di grosiran itu harganya cuma 1.000 perakan ya bun Paling mahal juga 2.000an Intinya jajanan yang aku beli ini adalah jajanan yang selalu anakku beli di warung Total belanjaanku kemarin itu di warung grosir sekitar 530.000 rupiah Dan setelah aku hitung-hitung, ternyata aku itu menghabiskan untuk jajanan 130.000 rupiah Kemarin memang aku nggak batasi apa yang anakku pengen silahkan aja Karena memang aku lagi ada rejeki Tapi untuk minggu-minggu berikutnya, aku batasin 100.000 rupiah saja Itu cuma untuk stok jajanan di rumah ya bun Dalam satu bulan, aku menganggarkan 500.000 rupiah untuk jajanan 400.000 rupiah untuk jatah mingguan Dan 100.000 rupiah untuk uang jaga-jaga Kalau ada yang selemari sama aku, boleh diikutin Tapi kalau nggak, jangan ya Karena setiap orang itu beda pemasukan, beda penghasilan, beda pengeluaran Kalau ada yang lebih tinggi dari aku, tolong jangan dicelak Dan kalau ada yang kurang dari aku, tolong jangan diikutin Jangan maksain ya bun Aku sengaja nyetok kayak gini, biar lebih irit Biar aku itu nggak bolak-balik ke warung Soalnya, kalau anak-anak dibawa ke warung Yang ada, pengeluar malah makin bengkak Kalau kita boros, uang berapapun Pasti akan habis Namanya uang ya bun, kalau udah dipakai Kayak air, cepet banget mengalir Lagian, kalau nyetok kayak gini Aku lebih bisa mengontrol jajanan anak-anak Dan Alhamdulillah ini udah beres ya bun Udah tersusun rapi Dan sekarang saatnya aku mau bongkar-bongkar belanjaan aku Ini adalah belanjaan yang aku beli untuk stok satu bulan Udah beberapa bulan ini, aku mencoba menghitung pengeluaranku di dapur Dan terakhir, bulan kemarin aku coba belanja untuk stok dua minggu Dan videonya juga aku posting ya bun Tapi setelah aku hitung-hitung Ternyata yang aku belanjain untuk stok dua minggu itu Hanya kurang beberapa barang untuk stok satu bulan Oleh karena itu, aku memutuskan belanja untuk stok satu bulan Aku disini ada beli bihun satu gantung isinya 6 pis Mie instan 20 bungkus Gula pasir 2 kilo Tepung terigu 2 kilogram Teh, kopi, dan lain-lain Disini aku lihat kok daleman lemariku blacky banget ya bun Makanya aku putuskan untuk pasangin wallpaper Biar lebih merona gitu bun Biar lebih bersinar Kebetulan ada wallpaper sisa daripada dibuang Sayangkan, jadi mending aku tampalin disini Wallpapernya ini sebelumnya itu udah aku ukur dan aku gunting ya bun Makanya dia bisa pas seperti ini Oke, sambil ngeliatin aku pasang wallpaper Dan sambil ngeliatin aku beres-beres belanjaan Aku disini mau bercerita sedikit Tuh kan, carita duya Arisi Carita wajah Enggak kok Disini aku mau menceritakan tentang diriku ya bun Tentang budget-budget yang aku siapkan Untuk keperluan rumah aku selama satu bulan Barangkali ada yang sama, boleh diikutin Kalau enggak ya enggak apa-apa ya bun Tolong jangan dicela Karena itu tidak baik Oke, seperti tadi aku ceritakan di awal video Kalau aku membajetkan 500 ribu rupiah untuk jajanan anak 400 ribu rupiah untuk jatah satu bulan Dan 100 ribu rupiah untuk uang jaga-jaga Karena mengingat aku itu masih punya bocil Yang masih belum bisa dikontrol jajannya Masih merek ada uang gitu loh bun Kalau pengen sesuatu teh kudupok, tolong Dan untuk keperluan dapur lainnya Aku juga menjatahkan 500 ribu rupiah untuk satu bulan Total belanjaanku kali ini 400 ribu rupiah Dan seperti biasa 100 ribu rupiah untuk uang jaga-jaga Karena biasanya di akhir bulan Aku itu kehabisan stok minyak dan telur Kalau 100 ribu rupiah itu enggak kepake Berarti Beli penbun Kemudian untuk jatah ke pasar Aku itu membajetkan 600 ribu rupiah untuk satu bulan 100 ribunya lauk pauk dan 50 ribunya itu untuk bumbu Tapi dalam setiap minggunya itu enggak selalu habis ya bun Kadang juga ada kelebihan uang belanja Dan biasanya kalau ada kelebihan Aku pake untuk beli lauk pauk yang lain Seperti cumi, udang, ayam, dan nugget Karena untuk bumbu seperti minyak, gula, garam, penyedam, dan bumbu instan lainnya Itu masuk ke dalam kebutuhan pokok dapur Jadi yang 600 ribu itu benar-benar khusus untuk lauk dan sayur Kalau aku sih lebih hemat nyetok ya bun Soalnya kalau enggak nyetok ya itu bun Seperti yang aku bilang lebih boros Niatnya kita ke warung untuk beli garam 2000 perak Tapi kenyataannya emak-emak Lihat inilah, lihat itulah Apalagi kalau sambil bawa anak Yaudah deh Yang tadinya cukup 2000 jadi 20 ribu Apalagi nih ya Kalau ada kembalian misalkan 2000 atau 3000 Kalau aku sih kadang yaudah deh Kasih coklatos aja yaudah deh Beng-beng aja gitu bun Intinya mengurangi kegiatan ke warung Itu adalah cara berhemat yang baik Oh iya ngomong-ngomong Aku ini beli minyak 4 liter Aku itu dikasih harga 15.500 rupiah ya bun Untuk 1 liternya Alhamdulillah yang punya warung baik Aku dikasih beli 4 liter padahal biasanya gak boleh ya bun Satu orang cukup 1 liter saja Bagi-bagi katanya Dan aku juga dapat harga murah Lumayan ya bun 15.500 Kalau aku sering masak dan bikin yang goreng-goreng Biasanya 4 liter itu gak akan cukup bun Biasanya aku butuh 2 liter lagi Untuk stok selama 1 bulan Intinya irit dan hemat itu tergantung kepada diri masing-masing ya bun Sayur tanpa minyak itu lebih sehat loh Kemudian lagi untuk beras Kalau beras aku itu belinya suka 1 karung gitu ya bun Yang isinya itu sekitar 25 kg Harganya sekitar 220-250 ribu rupiah Tergantung dari jenis berasnya ya Dan seperti biasa aku juga menyiapkan 100 ribu rupiah untuk uang jaga-jaga Kalau uang 100 ribu rupiah itu gak kepake seperti biasa Aku beli pensil alis Tetep ya ce Kebutuhan emak-emak itu wajib hukumnya Jadi total yang aku anggarkan untuk kebutuhan rumah dalam 1 bulan Itu sekitar 1.950.000 Oke kita genapkan menjadi 2 juta rupiah Mungkin kita ada yang samaan bun Atau mungkin ada yang lebih tinggi Atau mungkin lagi ada yang lebih rendah Itu harus disesuaikan sama pemasukan ya bun Jumlah anggota keluarga aku itu ada 5 Sedangkan anakku yang kecil itu udah gak pernah pake pempes sama sekali Karena dia gak mau Jadi uang pempes bisa lebih irit Dan untuk susu dia juga gak terlalu boros Karena minum susunya itu udah jarang Paling sehari 2 kali pagi sama malam sebelum tidur 2 juta itu cuma kebutuhan dapur ya bun Belum yang lain-lainnya Seperti listrik Terus apalagi uang jajan sekolah anak Pokoknya mah pusing aja Kalo kita gak bisa hemat Gak bisa cerdas ngatur keuangan Yaudah deh bablas angin nih Untuk mengatur itu semua Biasanya aku pake dompet cerdas Nanti deh aku spillnya kalo pengen ada yang liat Dadah oco oco I love you